PEMBICARA 1 Sidang perkara antara PT Prudensial Life Assurance Turta Karyawana Mantan Lani Rosaria Indah dipajudei di Pengadilan Hubungan Industrial Bandung kelawan agenda macahkan putusan selah. Dina Persidangan Majelis Hakim Anu Diluluguan Ku Hakim Yuswardi nolak eksepsi Anu Diajukan Kuasa Hukum PT Prudensial Life Assurance Anu Dina Persidangan Samemena. Majelis Hakim Ngerong eksepsi Anu Dieyeban Ku Bukti Kontra Kerja mengrupa pokok materi perkara Anu Kerengalakonan Sengketa. Kuasa Hukum Tergugat Lani Rosaria Indah Simon Sinaga Nandesken eksepsi Anu Diajukan Kuasa Hukum PT Prudensial Karekonvensi Atawa Gugat Balik Pihakna kelawan masyarakat bukti kontra kerja mengrupa materi perkara Anu Kerengalakonan Sengketa. Untuk jadwal hari ini memang acara yang sudah diberlangsung tadi itu hanya untuk pembacaan putusan selah. Putusan selah itu memang dibutuhkan oleh pihak PT Prudensial Life Assurance berkaitan dengan eksepsi yang mereka ajukan ke pengadilan hubungan industrial. Karena mereka berpendapat bahwa PHI tidak punya keunangan untuk memeriksa lebih lanjut kalau kemudian berkaitan dengan kontrak yang sudah ditandatangani oleh Bulani di 2004. Karena mereka membahas menyangkut ruang itu kemudian putusan dari Majelis Hakim mengatakan bahwa itu sudah masuk pada bagian pokok materi. Menyangkut ruang pokok perkara karena itu kemudian tidak cukup kemudian harus diputuskan lewat putusan selah. Karena itu perkara melanjutkan untuk pembukaan berikutnya di minggu depan tanggal 7 dari pihak PT Prudensial Life Assurance. Sejuruh Ninkitu, Kuasa Hukum PT Prudensial Life Assurance, Christopher Simanjuntak Bogarongan, putusan selah anu dipedahkan ke Majelis Hakim, mengrupa bagian Tina Jalana Persidangan. Pihaknya bakal ngelakonan dari persidangan ke lawan Agenda Satu Lina. ...dan aset perusahaan yang terbesar dan kami berkomitmen untuk memberikan perlakuan yang adil dan penuh hormat kepada seluruh karyawan. Perlu kami tetankan juga bahwa Saudari Lani tercatat sebagai karyawan permanen di Prudensial Life Assurance pada tanggal 11 Januari 2017. Sebelumnya Saudari Lani ini memulai karirnya sebagai Financial Service Consultant bersama Prudensial pada tahun 2004, hal mana Financial Service Consultant tersebut merupakan tenaga pemasar produk asuransi jiwa melalui kanal partnership distribution yang pada saat itu bukan merupakan karyawan permanen ataupun karyawan kontrak. Paket Rokna PT Prudensial Life Assurance yang mantan karyawana kerendapan lantaran beda hitungan masa kontrak kerja. Lani Gesdigawe di PT Prudensial Life Assurance saprak tahun 2004, tapi PT Prudensial Life Assurance menganggap Lani Digawe timimiti tahun 2017. Yuana Kurniawan, Bandung TV Kurniawan, Bandung TV